Welcome to Bethlehem Bible Talk, awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu terkasih, nama Tuhan Yesus Kristus. We syukur dimana pada hari ini kita kembali mendengarkan setelah firman Tuhan yang saya memberikan tema yaitu The Greatest Sermon atau Kotbah yang terhebat. Yang terambil dari Matthew 5 ayat 1-2 saja, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan hari ini adalah suatu pengantar bagaimana kita mengetahui pada Matthew 5 adalah Kotbah di Bukit. Dikatakan tadi oleh saya, kenapa tema kita The Greatest Sermon atau Kotbah yang terhebat? Karena Kotbah ini bukan hanya Kotbah yang terbesar. Kotbah di Bukit ini menyatakan bagaimana banyak orang-orang dari berbagai macam generasi, dari berbagai macam suku dan budaya, karena dikatakan di et. Pasal 4 sebelumnya, bagaimana orang-orang bukan hanya dari Galilea, tapi dari berbagai macam tempat datang untuk melihat orang terhebat yang akan membawakan Kotbah terhebat ini. Bapak Ibu terkasih, apa yang mau kita pelajari pada bagian kali ini? Kita mau belajar bagaimana sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kotbah yang terhebat. Kita akan menemukan di mana dia nanti di ayat 3 bahkan sampai ke 48 dalam satu pasal ini. Bagaimana kita melihat kehebatan Tuhan, firman Tuhan yang boleh dapat masuk ke dalam berbagai macam kalangan, masuk juga ke berbagai macam usia. Demikian juga kita Bapak Ibu. Apakah pertanyaannya bagi kita semua, kita siap, kita mau mendengarkan, kita mau duduk tenang, mendengarkan pengajaran daripada Tuhan. Di awal tahun ini Bapak Ibu, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu bagaimana usaha kita, bagaimana nanti proses anak-anak kita, masa depan kita. Tetapi marilah kita mulai dengan hati yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari orang terhebat sepanjang masa. Karena kita akan memulai Kotbah terhebat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Melalui Bible Talk yang ada, melalui juga firman Tuhan, bahkan perenungan firman Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk membaca firman Tuhan di awal tahun yang baru ini. Bahkan kita mau belajar dari pengajaran yang diberikan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui alat-alatnya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, genjah syukur di mana Tuhan boleh terus mengingatkan kami, bagaimana kami harus belajar. Dan tugas kami Tuhan, hanyalah duduk mendengarkan. Mau belajar lagi. Untuk serupa, seperti Kristus. Ajari kami Tuhan, supaya di awal tahun ini juga kami boleh memiliki komitmen, untuk memiliki hati yang mau diajar, bahkan juga mau lagi serupa. Bahkan mengenali siapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Hanya di lama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jaga kami, berkati kami. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Demikianlah Bible Talk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.